Intro Sebuah menara BTS yang sudah sekitar setahun berdiri di sekitar perumahan Center Park Batam, Kepulauan Riau, diklaim telah meresahkan warga. Selain tidak diketahui adanya izin dari warga, power yang berdiri di lahan badan jalan ini jika robo akan langsung menimpa rumah warga. Bahayanya lagi pada saat perumahan ini dilanda banjir, genangan airnya selalu mengandung arus listrik yang diduga berasal dari tower tersebut. Namun hingga kini tak satu pun pihak yang menanggapi keluhan warga tersebut. Menurut salah seorang warga Clementina Napitupulu, pendirian tower ini tidak diketahui apakah berizin atau tidak. Hal ini disebabkan perangkat RT dan RW tidak pernah memberikan penjelasan tentang keberadaannya. Akibat adanya tower BTS ini beberapa peralatan elektronik milik warga menjadi terganggu. Sebagaimana diketahui bahwa pendirian menara BTS sudah diatur persyaratannya dalam Permen Kominfo No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Juga ditambah dengan beberapa peraturan lain termasuk peraturan daerah. Selain harus memiliki perizinan dan survei, jarak dari pemukiman warga minimal harus sejauh hitungan ketinggian tower tersebut. Tauernya diangkat, ditindahkan. Karena merugikan kita di sini. Terus kalau lagi hujan kita petirnya nyampe-nyampe ke rumah. Kalau banjir ada arus listriknya. Kalau lagi banjir, semenja ada tower. Terus izinnya ada? Izinnya nggak ada, tiba-tibanya berdiri towernya. Maksudnya izin dari masyarakat tidak ada? Nggak ada. Rebahannya kita kena. Terus jaraknya terlalu dekat. Apa-apa rusak, elektronik juga berefek. Banyaklah. Terus gunanya juga nggak ada. Kita pakai apa-apanya di rumah nggak ada sinyal kok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan, Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati. Selamat menikmati.